Intro Wills pada tahun 2016 ini merayakan tahun petualangannya. Wills adalah negara bagian dari Inggris Raya. Atas undangan visit Britain, lima wartawan surat kabar termasuk kompas berangkat ke Wills untuk berpetualang. Petualangan hari pertama bersepeda gunung di Bedwish Icote, sebuah desa utama yang masuk dalam Taman Nasional Snowdonia. Ditemani pemandu senior, sepeda gunung kali ini begitu menyenangkan dan aman. Teknik berkendara sepeda gunung diajari dengan singkat dan jelas. Pesepeda mengikuti jalur merin sepanjang 25 km yang merupakan paduan trek tanah, kayu lapuk, dan bepatuan. Petualangan hari kedua mengendarai perau karet bermesin dengan operator rip-ride di selat Menai. Perjalanan dimulai dari bawah jembatan Menai hingga terpi laut untuk melihat mercusuar, burung, dan anjing laut. Petualangan hari berikutnya dilanjutkan setelah menginap semalam di Black Boy Inn di daerah Kernervon. Setelah satu jam perjalanan, sampailah di pegunungan yang juga kawasan pertambangan di Betesda, Bangor. Inilah petualangan terakhir yang seru dan mendebatkan yang bernama Zip World. Zip World menawarkan pengalaman terdekat untuk bisa terjun payung tanpa benar-benar melompat keluar dari pesawat. Zip World Velocity di Betesda merupakan zipline tercepat di dunia. Dan terpanjang di Eropa. Setelah antri masuk loket dan diberi tanda kertas di pergelangan tangan, para peserta menuju ke ruang peralatan. Pemandu memberikan pakaian terusan berwarna merah. Selanjutnya, memakai rompil luar yang menyatu dengan seat harness yang mengikat peserta dengan kabel baja untuk meluncur. Setelah berjalan menanjak sekitar 200 meter, sampailah pada Little Zipper yang pertama. Pemandu memberikan informasi dan aturan yang harus ditaati untuk kenyamanan waktu meluncur. Secara bergantian, dua peserta naik ke panggung kecil untuk meluncur. Pemandu memberikan aba-aba dan melepas kita untuk terbang. Rasanya seperti meluncur lurus ke depan dari ketinggian. Dahan pohon mengering, truk tambang, dan bebatuan tajam adalah pemandangan dari atas saat kita meluncur yang pertama. Luncuran pertama ini akan membangun rasa percaya diri sebelum perjalanan dilanjutkan ke papan luncuran yang lebih tinggi. Sampai di tempat pemberhentian pertama, petualangan dilanjutkan dengan truk merah bersuspensi dobel gaddan ke titik yang lebih tinggi. Angin berumbus makin kencang saat menjejakkan kaki untuk melanjutkan puncak petualangan. Rasa takut ketinggian terobati dengan adanya pemandangan yang luar biasa dari puncak peluncuran. Inilah saatnya meluncur di Big Zipper. Terbang lurus ke depan di atas permukaan Danau Tambang. Kali ini, badan rasanya lebih terlepas karena kabel lebih menukik dari ketinggian 432 meter menuju 219 meter. Laporan wartawan Kompas, Agus Susanto, dari Wales. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!